Uni apaan tuh? Uni apaan tuh? Kayaknya kostum kacila ada yang copot deh. Hai 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 good people di rumah. Sudah siap ikut keseruan para reporter cilik hari ini? Iya itu unik sebenernya. Dia terlahir seperti ini. Kacila unik bukan caca. Ada reporter Ocean yang akan menjelajahi wahana Sahara The Secret Pyramid. Dan ada reporter Mazaya yang akan melihat-lihat ikan super unik di Bandung. Satu titik hanya itu titik itu. Sudah ready? Ready. Ready ya? Ikan nyifrat gak sih? Enggak. Langsung cemplungin aja. Seru banget kan? Makanya jangan sampai ketinggalan. Hanya di catatan si bocil. Seru banget loh. One, two, action! Catatan si bocil bermain bergembira. Catatan si bocil pasti selalu ceria. Tak pernah putus asa, tetap berusaha. Segala tantangan jadikan cerita. Catatan si bocil bermain bergembira. Catatan si bocil pasti selalu ceria. Liputan yang menarik di setiap hari. Dari kita para reporter cilik. Catatan si bocil. Oke, cut. Catatan si bocil. Ah, pasti Mazep belum banget. Udah tadi kita telfon gak diangkat-angkat. Mazaya. Mazaya. Ah, enaknya. Jadi pengen di kamar terus deh ngantuk. Kamarnya bagus. Maksudnya, bagaimana nih? Duh udah deh kalo begini kita dobrak aja Yah mana bisa didobrak, ini kan ada aksesnya Bisa, bisa Khusus banget yang di sana nih Oh, makhluk banget ya Asyik banget lagi Kak Sherina sama Kak Tua Mas Zaya Gitu sama Aduh Ah Wajahnya ini tega banget sih Ya, jangan lupa lagi nonton video Kak Ya, kamu tapi Eh, Kak Sherina bisa bangun ga sih? Ini bener Lagi bentuk apa sih? Eh, sudah ini Kak, Kak Sherina, Kak Cila Kamu sampai kapan tidurin di situ? Tau nih, ini enak Ini gangguanku aja Aku tuh lagi nikmatin hotel Grand Mercure ini Pantes, emang Grand Mercure keren banget Lantengnya lebih enak gini nih Buat ditidurin nih, Kak Sherina bangun Tuh, kalo di depan kamar aku tuh langsung kolam merenang Bantesan aja dong Tadi susah banget dihubungin Bangun bangun, Sher ini Sorry 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 Walaupun ini lantengnya enak Tapi kan itu enak di kasur kali ya Terus, terus Gendong Emang kamu mau liputan apa sih? Emang kamu mau liputan apa sih coba? Oh, ini ikan-ikan tadi Iya Iya, cuma Saudaranya Kak Cila juga ada di sini Yang punya tempat kayak gitu Kamu liputan kesana Ya udah, tapi kamu mendingan Abis itu kita siap-siap dulu Terus Sarapan dulu, ya kan? Oke Sarapan di Grand Mercure enak banget tau Let's go Yuk, let's go Aku pakai sepatu Aduh, banyak banget ini makanannya Iya, ada buah sayur-sayur, buah mula, segala rupa Aduh, bentar kita harus cari piring yang gede Soalnya sayang banget kalo ini cuma kita makan sendiri doang gak sih? Udah ini, ini, ini Aduh Makan yang mana dulu ya? Bungu minyak-inyak mana? Dari bingung nih kita bawa yang mana? Bungu-bungu setiap segala rupa Tapi kayaknya Kalau kita bisa bawa pulang Kalo ibu-ibu di rumah Biasanya kalo dari breakfast Apa? Rotik kan? Kita ambil roti yang banyak Tuh Ini dessert-dessertnya Kita harus coba ya ngadik bunganya Nanti buat breakfast bersama Siapa tuh ya? Si anak kecil tuh? Masaya tuh Sekarang berrotik Ini harus penuh nih Enggak Terugi loh enggak Bagus Banyak Ya ampun Kak Cila ambilnya banyak banget Iya sih boleh ambil sepuasnya Tapi gak sebanyak itu juga Kale Yuk Kita keseran ke maja gitu Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Tadi Tadi Tidak Tadi Gak Tadi Kali Tadi 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 Yaudah tapi habisin ya, selalu saya syuting. Iya, habisin. Gak boleh mau bazir itu. Kalian kan enak-enak mozanya. Disini tuh liat. Nih, lucu kan. Ini aja, dessertnya aja lucu. Gak ada nih di rumah Kak Cila kayak gini. Soalnya Kak Cila disini. Jangan heboh ya. Karena hebohnya rahasia ibu-ibu. Cila udah buat ini sih. Astagfirullah. Hai Lizzy. Buat kamu. Kamu kan suka yang coklat nih Sherina. Kak Cila, gak boleh tau dibangkusin kayak gini. Boleh. Apalagi. 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 Wih, udah deh. Mas Zaya gak usah apa-apa. Yang itu bungkus-bungkus kayak gini tuh gak apa-apa. Ntar juga kamu yang minta. Coba tenang. Gak boleh. Kakak itu kebanyakan kali. Udah kali kak. Mas Zaya. Jangan siapa-siapa itu kan dibungkusin buat kamu juga. Gak. Kamu juga. Wah. Pijam segini. Ayo Kak Serina. Udah tau. Tunggu, tunggu. Belum selesai bungkus. Pijam segini. Gak. 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 Sekarang Mas Zaya udah sampai di tempat ikan Han Aquatic nih. Kira-kira ada apa aja ya di sana. Terus ikutin keseruannya ya. Nih, kita udah sampai. Nih di tempat toko ikannya sudah ada Kak Cila. Ya kan? Namanya nih udah ada Han Aquatic. Yuk kita masuk ya Kak Cila. Good people di Han Aquatic ini ikannya unik-unik loh. Dan beragam banget macamnya. Nah kira-kira ikan apa aja yang akan diliput Mas Zaya? Wah bagus-bagus banget Kak ikannya. Tapi kok gak ada yang unik kok? Belum. Lihat di diriatin dulu tuh. Lihat ikannya lucu-lucu ya Mas Zaya? Iya emang di sini tuh ikannya pada bagus semua. Sekarang yang paling aneh itu adalah kamu. Ini nih, ini aja unik kok. Tapi kayaknya kalau yang lebih unik lagi kita harus masuk ke dalam ya. Coba tuh liat tuh. Aneh kan tuh. Tuh, tuh, tuh. Wah aneh sih Kak sininya kayak. Iya. Ini tuh badannya tuh cuak, cuak, cuak. Cuak! Cuak! Tapi nih selain ada ikan arwana yang cuak-cuak sini. Juga ada yang lucu-lucu nih. Mas Zaya ini tuh biasanya warnanya si Oscar jarang. Warnanya hitam nih pasti dia unik deh. Beda nih namanya biasanya nih ya kan? Nah gimana nih? Hei! Hei! Ambaa! Apa kabar? Apa kabar? Apa kabar baik? Gampang sih Masih kayak kaget gitu. Lihat tos-tosnya gitu. Kita tuh udah ke udara lama. Jadi kalau ketemu harus tos kayak gitu. Coba? Tos lagi wajan. Tos lagi wajaniones Aneh. Tos lagi wajan 미a! Ya 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 ya! Oh... Oh... S... Hai, Mas Zaya. Ini emang bener deh, aku mau nanya. Ini emangnya cacat ya? Iya, dia itu unik sebenarnya. Dia terlahir seperti ini. Toka Chila unik, bukan cacat. Hahaha. Hahaha. Kamu opening dulu ya di sini, nanti ngecilnya megang kamera, oke? Oke. Stand by ya. 3, 2, 1, action. Hai, good people. Kembali lagi di catatan si bocil. Sewu banget loh. Hari ini Mas Zaya lagi ada di Han Aquatic Bandung. Tempatnya di daerah Koko. Di sini bentuk ikannya unik-unik banget loh. Nah, di sebelah Mas Zaya udah ada Pak Han. Halo Mas Zaya. Sebagai pemilik tempat ikan ini. Aduh, Kak Chila aku deg-degan sama liputan hari ini. Iya, kita mau kemana sih? Aduh, panas kayak gini lagi. Katanya tempat liputannya ada di dalam koper ini ya? Iya. Yuk kita buka yuk. Yuk. Enggak ada kemana? Ke situ dong. Tekamnya tempat. Satu, dua, siap. Waaaah. Satu kasi bocil goes ke Mesir. Kita mau ke Mesir. Yes, yes, yes. Ini udah ada ini lagi. Gak ada kostingan ini. Aku mau jadi kayak Cleopatra. Warnanya ternyata memang selesai sama tempat liputanku. Api. Api. Ini kita tuh pesawat apa ya kira-kira? Masuk ke dalam kotak. Hah, nggak mungkin. Masila tuh suka-suka tosin sama Mesir. Emang sejarah Mesir tuh kayak gimana sih kak? Mau tau sejarah Mesir kayak gimana? Iya. Tuh, tuh, tuh. Sejarah Mesir adalah salah satu yang paling kaya dan terperinci di dunia. Mencakup ribuan tahun perkembangan politik, sosial, budaya, dan agama. Berikut adalah lingkasan sikat tentang sejarah Mesir nih good people. Sejarah tertulis Mesir dimulai sekitar 3.100 sebelum masehi. Dengan penyatuan Mesir Hulu dan Mesir Hilir oleh Raja Menes. Yang dianggap sebagai pendiri dinasti pertama Mesir. Masa ini dikenal sebagai jaman pradinasti dan merupakan periode pembentukan prinsip-prinsip yang akan mempengaruhi budaya Mesir kuno selama berabad-abad. Mesir kuno dikenal dengan peradabannya yang maju seperti pembangunan piramida, penulisan hieroglyph, sistem kepercayaan agama politisme, dan pemerintahan kerajaan Fir'aun. Pada sekitar 2055 sebelum masehi, periode kerajaan tengah dimulai setelah periode kemerosotan yang dikenal sebagai periode menengah pertama. Kerajaan tengah ditandai dengan stabilitas politik, kemajuan ekonomi, dan kebangkitan seni dan sastra. Namun pada sekitar 1650 sebelum masehi, Mesir mengalami penaklukan oleh bangsa asing yaitu bangsa Haixos. Setelah periode pendudukan Haixos, Mesir mengalami kebangkitan dengan periode kerajaan baru yang dimulai sekitar 1550 sebelum masehi. Pada masa ini, Mesir menjadi kekuatan militer dan politik yang kuat di timur tengah dengan pemerintahan Fir'aun-Fir'aun terkenal seperti Hatshepsut, Akenaten, dan Ramses II. Pada sekitar 712 sebelum masehi, Mesir mengalami penaklukan oleh bangsa Asyur yang menguasai Mesir selama beberapa abad. Setelah itu, Mesir jatuh ke tangan kekaisaran Persia pada tahun 525 sebelum masehi dan menjadi bagian dari kekaisaran tersebut selama lebih dari dua abad. Selanjutnya, pada tahun 332 sebelum masehi, Mesir ditaklukan oleh Alexander Agung dari Yunani yang mendirikan dinasti Ptolemaik. Selama periode ini, Mesir dihelenisasi dan Alexander Agung dan para penerusnya membangun kota Alexandria sebagai pusat kebudayaan dan perdagangan. Pada tahun 30 sebelum masehi, kekaisaran Romawi menaklukan Mesir dan menjadikannya provinsi Romawi. Mesir menjadi bagian penting dari kekaisaran Romawi dan kemudian kekaisaran Bizantium. Pada abad keempat masehi, Mesir mengalami perubahan agama penting ketika kekaisaran Romawi mengadopsi kekristenan sebagai agama resmi. Penaklukan Arab dan Kesultanan Utsmaniyah pada tahun 641 masehi, Mesir ditaklukan oleh pasukan Arab muslim yang dipimpin oleh Amir Ibnu al-As. Nah, jadi gitu sejarahnya Mesir. Yaudah, kita langsung aja ke Mesir lho, berangkat. Ayo, berangkat. Yaudah, kita berangkat yuk. Daaah. Dadah. Good people, kali ini Ocean udah siap nih. Segala udah pake kostum Cleopatra. Semangat ya Ocean, liputannya. Ehm, Ocean, aku kok liat ini kita kayaknya kayak di mal ya, bukan di bandara. Kita nggak ke Mesir beneran, kita ke wahana Mesir. Hah? Beneran? Iya. Jadi ini nggak jadikan negara Mesir naik pesawat gitu? Enggak. Ini kan Kak Cila kayak udah mau mudik banget nih ke Mesir pake baju Cleopatra kayak gini. Ini jadi cuma wahana doang? Iya. Tenang Kak Cila, wahana ini kayak siling Mesir banget. Iya, tapi kan dari tadi orang kayak ngeliatin kita terus. Tenang Kak Cila, kalo ada yang ngeliatin kayak gini aja. Liatin balik sambil ngelotot kayak gini. Good people, sebelum ngikutin keseruan Ocean liputan, kita lihat dulu yuk liputan Mazaya di Han Aquati. Mazaya izin tanya-tanya ya, Pak. Eh, boleh banget. Silahkan. Kok Bapak ngumpelin ikan yang unik-unik gini? Bapak, Kak tuh dokter ya? Bukan, aku bukan dokter. Aku penghobi ikan. Dan semua ini ikannya dijual. Jadi Mazaya kayak penasaran itu kenapa bibirnya? Bentuknya aneh ya gitu ya? Nah itu dia terlahir emang seperti ini dari kandungannya. Jadi kita besarkan dia itu masuk kategori ikan unik. Itu semuanya kayak begitu? Tidak semuanya sama, bentuknya berbeda-beda. Ada yang tidak punya ekor, ada yang bengkok, ada yang kurang bagian badannya. Tapi mereka tetap hidup. Tidak punya buntut yang mana? Tidak punya buntut yang ini. Itu. Kalau yang bengkok, yang ini. Ini juga bengkok. Kalau yang ini, itu bagian badannya harusnya ada. Tapi dia terlahir tidak ada, kosong. Tapi dia tetap hidup sebagai ikan normal. Bisa makan, bisa berenang. Pak, dapatnya dari mana? Saya dapatnya dari peternaknya langsung. Tapi harganya berapa sih ini? Kalau untuk ikan unik, harganya di atas ikan pada normalnya. Karena dia tergolong kategori ikan unik. Dia mulai dari harga 1.500.000 sampai 2.500.000 kalau ikan biasa. Hah? Ada enggak apa yang beli? Yang beli ada. Banyak yang suka untuk kategori ikan-ikan unik atau cacat ini. Banyak yang pengkolektornya, banyak yang senang. Karena mereka senang di aquarium ada ikan yang bentuknya lucu gitu. Bentar bentar. Ini kepanasan ya? Ini kacil. Kipasin dulu ya? Astaga. 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 Gila Pak, Shay. Iya. Kok kayak gini sih? Gila ya, lanjut lanjut. Tidak unik deh, baradayah. Eh, lanjut lanjut. Di sini tuh apa sih? Ini Oscar Slayer. Dia ekornya manggang banget kayak rambut kamu. Nah, kalau ini kan diskus. Itu kenapa? Nah, itu badannya dia kurang. Jadi dia tidak sempurna. Nah, dia badannya kayak bintang, ekornya nggak ada, gitu. Kalau yang ini, Pak? Kalau yang ini namanya redtail catfish. Ya, setuarganya ikan lele. Cuman, dia bisa besar banget. Nah, ini yang versi kedelnya, versi short body-nya. Kita mau kasih makan ikatnya, Pak. Ayo, boleh. Untuk main kewana ini, kalian hanya perlu menyiapkan uang sebesar 60 ribu rupiah per tiketnya pada hari Senin sampai Kamis. Sedangkan pada hari Jumat sampai Minggu, harga tiket tersebut sebesar 80 ribu rupiah. Wah, dengan harga segitu, kalian udah bisa merasakan pengalaman baru yang super managangkan. Ocean opening aja, nanti Kak Cila yang kamera di situ. Udah, nggak apa-apa. Kakak Lul aja. Oh iya, Kakak Lul berarti pegangin ya. Kita di sini mau opening dulu. Ya, Kakak. Iya dong. Oke. Three, two, one. Action. Halo, gitu. Kembali bersamaku, Cleo Mitra. Ocean di catatan Sibacil. Seru banget loh. Hari ini Ocean ada di Sahara Sifat Pyramid. Lokisinya itu ada di Kelapak Gading Moy, Mall of Indonesia. Di sini aku bersama Kak Cila untuk menemani aku bermain bareng. Aku nggak sabar nih. Iya nggak, Cila? Iya, aku juga nggak sabar banget soalnya kan. Kondimu itu mau ke masjid, tapi ternyata kita cuma ke wahana ya. Iya, di Boomin, lift. Itu white fly gitu loh. Itu white fly. Kak Cila, yuk kita samperin dulu narasumbernya. Iya, gue boleh. Ayo. Oke, good people sekarang. Aku bersama Kak dan Liz. Aku nanti tanya-tanya dikit ya. Oke, silahkan. Kenapa sih maunya kayak mesir-mesir gitu stylenya? Ya, kita ini berimajinasi dari sebuah film ya. Biar mereka masukkan langsung ambience yang ada di sini. Emang ini dari film apa nih, Kak? Ya, kurang lebih sama kayak Sahara juga, Kak. Jadi kayak banyak action gitu. Betul. Mesti manjat, lompat. Kayaknya bakal seru nih. Di berapa lama sih bikin wahana ini? Kalau untuk dari awal sampai akhir pembangunan itu kurang lebih ada di waktu 3 minggu, bahkan sampai sebulan bisa. Nah, di sini dari umur berapa sampai umur berapa? Di bawah 10 tahun itu masih ada dampingan orang tua. Dan di bawah 80 cm itu juga harus mereka ada dampingan orang tua. Oh, di sini orang tuanya kan kamu ulang 10 tahun kan, Dik? 9 kayu yang harus dia lewati. Ayah, goreng. Ocean, semangat. Wah, good people. Ocean sampai harus ngelewati jembatan gantung tuh. Hati-hati ya, Ocean. Eh, eh, eh. Tapi itu mazah heboh banget. Megang apaan sih? Jangan kemana-mana ya. Tetap bicarakan si bocil. Seru banget loh. Nah, good people, sekarang aku mau kasih makan ikan nih. Yang mana nih, Pak? Yang bisa dikasih makan? Kita kasih makan yang atas dulu. Gimana? Tinggi banget. Kita kan punya alat ajaib. Apa tuh? Pernah. Nah, ini. Suka pake yang ini? Iya. Sini, Kak Cila. Kak Cila, ayo Kak Cila, Kak Cila, Kak Cila, Kak Cila, Kak Cila, Kak Cila. Kak Cila, Kak Cila, Kak Cila, Kak Cila, Kak Cila. Kenapa, mazah ya? Kak Cila masih makan. Oh, panas ya? Panas. Kak Cila masih makan ikan. Kasih makan ikan. Makannya apa ini? Makannya ini ikan. Ikan kecil? Makanannya mana kok? Ini makanannya. Tadah. Coba mau lihat. Masih hidup gak? Ayo, mau naik. Kaget, kaget. Kaget. Hahaha. Pegangin disini. Dimakan lho, mazah ya. Wow, wow, wow. Tapi ini ikan apa nih, kok namanya? Ikan tikok bas. Ikan tikok bas. Selanjutnya kita kasih makan ikan apa lagi nih? Yang ini aja dah. Ini? Ya, masanya mau gak naik atas ini? Kalau yang ini dia tidak, bukan pakai pakai ini. Pakannya ya, pakai frozen food. Nah, tuh. Cuken aget, cuken aget. Ayo. Ah, pegangin. Kak Cila pegangin. Udah. Ya, satu lagi. Satu lagi, satu lagi. Ya, ini aku kasih ya. Gede. Oke, disitu di lubangnya. Nah, disininya. Ya. 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 Ini udang-udang frozen ya? Ya, udang frozen. Ya, ugly. Ya, mau disini bisa megang ikannya juga kok? Eh, bisa kalau mau megang ikan. Oke, mau megang kan? Enggak. Halo, Good People. Keseruan dari Rapporto Cilik belum selesai nih. Ikutin terus ya keseruannya. Nih, Ocean lagi ngapain ya sampai menangkat gitu? Semangat ya, Ocean. Eh, itu lagi ngapain sih? Wah, seru banget ya, Good People. Waduh, banyak ya tantangan yang harus dilewatin Ocean. Tetap hati-hati ya, Ocean. Kamu pasti bisa. Ikutin terus hanya di catatan si bocil. Seru banget loh. Boa? Boa? Terima kasih.